hai oke balik lagi di channel saya utak atik aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba unboxing sebuah bor baterai yang saya dapat dari salah satu online shop dengan harga cukup murah ya cukup dengan harga Rp 190.000 saya sudah bisa mendapatkan bor baterai seperti ini dengan spesifikasi 12 volt ya Coba kita lihat seperti apa spesifikasi lebih detailnya nanti akan kita review ya ya kemasannya seperti ini satu buah bor baterai dari brand Eden ya disini kalau kita lihat ya baterainya sudah bertegangan 12 volt dinamo sudah menggunakan RS 555 dan gearbox ya disini tertulis maksimal tersi 23 Newton maksimal putaran 600 RPM tanpa beban maksimal cukup 10 mili waktu pengisian kurang lebih satu jam dengan kapasitas baterai 1300 mAh ya kira-kira bisa dipakai untuk satu jam dan beratnya ini kurang lebih satu kilogramnya Oke langsung kita buka aja ops tebalik kita buka seperti apa dalamnya ya dalamnya seperti ini ya dia terdapat satu buah buah bor baterai Oke emang lumayan berat ya hampir satu kilo kemudian ada satu buah baterai Hai dengan tegangan 12 volt Hai dan satu buah charger disini keterangannya eh 12 volt 1 ampere ya kantesan pengisian satu jam karena arusnya kecil dan satu buah buku manual dari Eden ya seperti apa kira-kira kekuatannya dengan spek seperti ini kita akan coba aja ya di sini terdapat eh 10 pilihan torsi ya dari angka 1 sampai 18 dan di bagian terakhir ini ada pilihan bor ya jadi dia memang bisa untuk bor kayu di sini juga ada tombol reversible putaran untuk dua arah Oke langsung kita pasang aja baterainya ya kita coba Oh lumayan kuat juga putarannya ya kita coba di torsi terendah dulu ya di torsi 4 ya lumayan sih untuk getarannya enggak terlalu terasa ya putaran bulak-baliknya juga lancar dia juga sudah menggunakan baterai standar litium ya ukuran 12 volt seperti ini oke langsung aja kita coba ya kali ini saya akan mencoba dengan mata bor kecil aja ya ukuran 2 mili ini karena saya akan coba aplikasikan untuk mengebor kayu jati Belanda ya setebal 2 cm dan setelah itu akan saya coba untuk memasang skrupnya Oke kita pasang dulu mata bornya seperti ini ya untuk pilihan torsinya saya coba taruh di pilihan bor karena saya akan mencoba untuk membor kayu dulu ya di sini saya sudah menyiapkan eh kayu jati Belanda bekas palet setebal 2 cm saya akan coba bor terlebih dahulu putarannya kuat ya cuma mata bor saya aja nih yang agak tumpul memang kita sepertinya oke Oke kita langsung coba ganti menggunakan skrup ya kita akan kita akan coba untuk skrup apakah dia lancar ya sepertinya lancar ya kuat dan pada perhenti putarannya cukup kuatnya ini saya coba taruh di pilihan torsi 14 ya ini tapi sepertinya sepertinya pala goornya agak goyang apa karena saya pakai obengnya terlalu panjang ya Oh enggak sih ternyata kalau mungkin obengnya terlalu panjang oke saya akan coba langsung untuk membukanya ya tapi buka juga dia lancar ya tidak ada masalah apa-apa ya saya rasa untuk seorang pemula seperti saya yang memiliki low budget saya rasa bor seperti ini cukup worth it ya Oke sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat terima kasih semoga bermanfaat terima kasih bermanfaat terima kasih Terima kasih.